Teh pucuk, begini begitu dan begini begitu Oke kita sekarang punya sebuah monitor compact Yang rusaknya itu mati total Jadi kita akan coba untuk nyalain dulu monitor ini Kita akan lihat sebenarnya kalau rusak mati total itu paling gampang benerinnya Jadi ini mati total dan kita akan coba untuk nyalakan dulu Direkam nih no Dari tadi hidup nih Oke monitornya sudah dipasang Tapi gak ada indikator yang menyala War dipencet juga gak bisa Akhirnya kita akan bongkar dulu dan lihat ukur-ukur apa yang terjadi di mesin monitor ini Ini wadah komponnya Wadah 12 Oke kalau sudah kalian bongkar Pertama kalian harus sortin dulu ya Sortin tegangan yang ada di elko nya Karena tadi kita sudah coba untuk nyalain Siapa tau aja Dia masih nyimpan listrik gitu Terus habis itu kalian ambil avometer Jadi lagi-lagi kita menggunakan avometer digital Karena kenapa karena saya gampang baca angkanya Jadi kita ukur dulu tegangan elko nya Elko terbesar Apakah masih ada tegangan Oke tegangannya cuma 2,3 volt Jadi ini sudah aman untuk dipegang-pegang Nah pertama kita harus ukur dulu fuse yang ada di power supply ini Jadi di power supply ini kalian harus lihat fuse itu yang mana Fusenya itu bukan yang ini ya Ini apa nih ya Ini telur Telur kecowak apa gimana Jadi ini tegangan masuknya disini Lalu fuse itu adalah ini Ciri-cirinya adalah ada huruf F di depan Gini Di depan Ini ya F Jadi F801 Kita harus ukur dulu Fusenya putus apa enggak Tapi saya yakin pasti enggak putus Karena tadi di elko nya ada tegangan Tapi kita coba aja Fusenya 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 diubah ke mode resistor atau ke dioda Kalau saya lebih senang ke mode dioda Fusenya nyambung Enggak apa-apa Lalu fuse Langsung ke induktor Induktornya diukur Nyambung Nyambung Lalu ke dioda penyarah Kiprok Jadi menggunakan kiprok ya Kaki 4 Kiprok kan memang kaki 4 Tapi maksudnya yang sejajar gini Cara ukurnya sama seperti mengukur dioda Kita ukur dari katoda Ke anodanya Dan sebaliknya Jadi kalau nilainya kalian dapat hampir 0 Itu short Kalau enggak Itu normal Nah ini Ini normal Jadi kiprok Kiproknya normal Terus lanjut Ke dioda Jadi ada dioda-dioda Ini Saya bisa ukur Dari sini aja Diodanya normal Normal Jadi untuk komponen aktif Dioda Seperti dioda-dioda Itu tidak ada masalah Fuse juga enggak ada masalah Selanjutnya adalah rangkaian yang mendrive Trafo switching ini Rangkaiannya cuma satu Jadi dia adalah gabungan dari MOSFET dan juga IC PWM gitu ya Untuk bisa memberikan osilasi atau tegangan AC DC yang di AC-kan ke lilitan primer dari trafo switching Jadi ini dia IC-nya Biasanya Kalau tidak ada tegangan keluar di sisi sekunder trafo switching-nya Itu bermasalah pada komponen ini Jadi kita akan coba buka dulu Kalian mungkin enggak bakal nemu komponen yang sama ya Bisa aja tipenya beda Bisa aja dia berupa MOSFET Atau kalian ngeliatnya kayak transistor kaki tiga Tapi di sini Kakinya itu ada banyak Kalau dari fisiknya Itu sama sekali Enggak ada yang Bermasalah ya Elko juga Tidak ada yang kembung Karena enggak ada lagi komponen aktif Sebelum trafo switching Jadi kita bisa coba untuk Mengganti Komponen yang ini Jadi kita akan Coba Sedot dulu Terus ganti Data lah Oke ini dia komponennya Jadi sudah saya copot Dan saya akan ambilkan dulu komponen yang Baru Kalau ini tipenya kalian bisa lihat Enggak bisa lihat sih ya Ini tulisannya Top 254 En Ini adalah Komponen yang memang sering kali rusak Kalau Kalau monitor kalian mati total Atau mungkin listrik Jeglek gitu ya Pada saat nyolokin monitor Jadi ini komponen yang memang sering rusak Jadi kalau kalian punya monitor Pakai komponen sejenis ini Bisa jadi ininya rusak Jadi ini dia komponen yang baru Seri yang sama Merk yang sama Bentuk yang sama Kita akan Langsung pasang Di Power supply nya Apakah benar Hanya itu saja yang Rusak Kita akan Buktikan Bongkarung ini sekitar 20 menitan Ini ada Konektor untuk ke Inverter Ini ke backlight Maksud saya Terus ada Konektor ke speaker Ternyata Modulnya ini Dilengkapi dengan Rangkaian Amplifier mini Oke Sudah Dan sekarang kita akan Nyalakan Ternyata 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 Kedip 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 Dan Power supply Menyala Cuman Mungkin ada yang Short lagi Jadi dia Kedip Kedip Oke Karena Tadi Kita sudah Nyalakan Ternyata Tegangannya Kedip Kedip Di Apa ya Di tombol Panelnya Sekarang kita Cabut dulu Tegangan Ke mainboard Kita cabut Kita akan Ukur Tegangan Output Dari Power supply Saya akan Coba Untuk Pasangkan Listriknya Tapi sebelumnya Avometer Kita sudah Siapkan Terhubung Ke ground Terhadap Bodinya Bisa Kelihatan Kelihatan Lalu Lalu Satu Proofnya Ke bagian Output Tegangan Dimana Output Tegangan Dari Power supply Ini Hanya Ada 5V Saja Jadi Saya akan Tempel Kalian Masih Lihat Tegangannya Adalah 0,5 Karena Belum Saya pasang Terus Saya pasang Sekarang Jadi Sudah Tes Jadi Tegangannya Naik Sampai 8V 8 9 8 9 Jadi Tidak Stabil Yang jelas Power supply Ini sudah Nyala Normal Dan Kita harus Cari tahu Apa Penyebab Dari Power supply Ini Tegangannya Tidak Stabil Yaitu 8V 7V Jadi Tidak Stabil Kita akan Bongkar Dulu Oke Saya sudah Bongkar Power supply Sebelum Kita Menganalisa Lebih Jauh Lagi Sebelum Kita Ngecek Lebih Jauh Lagi Perlu Diketahui Di Power supply Switching Itu Ada Beberapa Bagian Yang Bisa Kita Cek Jadi Pertama Tadi Itu Penyarah Awal Yaitu Ditandai Dengan Keyproc Filter Pertama Yaitu Elko Terbesar Dari Mainboard Ini Terus Rangkaian Switching Komponen Komponen Baru Kita Ganti Dan Sekarang For Supply Sudah Nyala Tapi Dia Kedip Kedip Lalu Setelah Itu Ada Penyarah Setelah Sekunder Itu Ada Dua Buah Dioda Nah Disini Kalian Bisa Lihat Ada Komponen Yang Namanya Optocoupler Jadi Ada Optocoupler Biasanya Gandeng Dengan Komponen Yang Ini Ini Kayak Transistor Ini Sebenarnya Ini adalah Komponen Untuk Sun Untuk Pour Supply Jadi Dia Mendeteksi Tegangan Yang Terbaca Di Rangkaian Sekundernya Lalu Memberikan Feedback Ke Komponen Yang Tadi Kita Ganti Jadi Saya Mengira Bahwa Karena Komponen Itu Rusak Dia Nggak Bisa Ngasih Feedback Ke Komponen Yang Kita Ganti Rusak Tadi Sehingga Itu Menjadi Rusak Jadi Saya Akan Coba Untuk Copot Ini Copot Komponen Yang Seperti Transistor Ini Lalu Saya Akan Coba Untuk Nyalakan Eh Kok Copot Nyalakan Coba Saya Cari Dulu Komponen Ada Apa Nggak Yang Sama Dengan Komponen Kalau Kalau Disitu Tulisannya Adalah 431B Saya Akan Coba Untuk Cari Oke Kita Sudah Dapat Komponen Penggantinya 431A Oke Tapi Yang Disana Si 431B Nggak Tau Fungsinya Sama Apa Nggak Kita Akan Coba Untuk Pasang Di Port Supply Oke Dan Sekarang Sudah Diganti Kita Akan Tes Lagi Tegangannya Sudah Stabil 5,25 Jadi Yang Rusak Adalah Komponen Yang Tadi Itu Komponen Apa Namanya Sun Gitu Ya Jadi Dia Rusaknya Menyebabkan Tidak Adanya Feedback Ke Rangkaian Sekunder Dari Power Supply Switching Ini Sekarang Kita Akan Coba Untuk Rangkai Keseluruhan Apakah Sudah Bisa Menyala Dengan Baik Oke Monitornya Sudah Menyala Dengan Normal Kalian Bisa Perhatikan Monitornya Sudah Nyala Dan Kita Tinggal Kasih Sinyal Video Agar Bisa Menampilkan Gambar Jadi Saya Mau Rapiin Dulu Casing Dan Nanti Kita Akan Tunjukkan Kembali Apakah Gambarnya Juga Normal Oke Yang Seperti Kalian Lihat Monitornya Sudah Menyala Dengan Normal Jadi Tidak Mati Total Lagi Dan Disini Saya Menggunakan Laptopnya Untuk Display Jadi Gambarnya Jernih Tidak Ada Bergaris Tidak Ada Apa Ya Kayak Tegangan Ripple Sehingga Gambarnya Berbayang Jadi Dia Sudah Normal Karena Tadi Rusaknya Itu Jadi Oh Ya Jadi Saya Akan Jelasin Pertama Itu Rusaknya Di Komponen Yang Kayak Transistor Itu Dia Membuat Rangkaian Sekundernya Tidak Bisa Memberikan Feedback Ke Primer Sehingga Dia Memaksakan Untuk Menyala Tegangan Lebih Besar Yang Menyebabkan Komponen Jadi Saya Sebut Dia STR Yang Gabungan Dari Mosfet Dan ICPWM Generator Jadi Dia Rusak Mati Jadi Kalau ada Salah Penyebutan Komponen Mohon Dikoreksi Di kolom Komentar Sekar Anak Saya Mau Beli Saya Mau Beli Mau Beli Apa Yang Demen Membalik Youtube Karena Yang Demen Elektro Masih Beli Ngalih Tutorial Cara Memperbaiki Penyedot Debu Keren Mas Projek Mas Dwi Selanjutnya Mungkin Kalau Belum Membuat Alat Pembuka Pintu Menggunakan Suara Suruh Bikin Buka Pintu Salam Kenal Abu Uwais Hari Gini Masih Nonton TV Yang Banyak Sinetron Mending Nonton Youtube Daripada Yang Lain Bikin Kacamata Cerdas Saya Mau Buat Nonton Sama Teman Teman Bahkan Keluarga Kan Lebaran Sebentar Lagi Wah Sudah Lewat Saya Sekarang Bayangin Nih Betapa Ramainya Nonton Video Bareng Keluarga Kerabat Ramai Banget Mau Kesini Monggo Ada Alamat Mungkin Maksudnya Biar Langsung Dikirim Alamat Sini Ya Mantep Lengkap Saya Suka Bongkar Apa Aja Bentar Loh Karena Saya Juga Suka Bongkar Apa Aja Masangnya Kok Gak Ada Instagram Nya Adalah Angga Meiko Oh Ini Ada Komen Yang Mantep Eh Belum Sih Komen Nya Adalah Dari Pajak Import Nya Berapa Bik Gak Gak Kena Pajak Jadi Kurang Dari 100 Dollar Gak Kenapa Puset Gak Aku Baca Pertama Aja Saya Suka Youtube Ya Kenapa Saya Suka Youtube Sebagai Seorang Viewer Karena Klik Baca Selengkap Aja Aja Ini Adalah Komen Gini Terniat Buat Nonton VLA Gini Gak Gak Ada Input Gini Yang Saya Suka Dari Youtube TikTok Aku Juga Nginstall TikTok Dan Ternyata Ada Yang Sadar Dengan Film Yang Saya Play Di 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 Projector Jadi Leiman Goplog Film Banyak Gini Nyebutnya Fury Itu Keren Bang Bikin Pengen Nonton Terus Ya Saya Sudah Lima Kali Nonton Mulan Mulan Saya Suka Nonton Youtube Karena Youtube Bukan Sekedar TV Mala Lebih Dari TV Dari Youtube Banyak Informasi Tentang Tutorial Review Apalagi Review Abang Tentang Jam Masjid Nah Disitu Saya Berani Membuat Sendiri Dan Akhirnya Zong Tentang Oh Iya Beneran Beneran Enggak Beneran Enggak Itu kan Memang pada Umumnya Kayak Gitu Jadi Di Youtube Tidak Cuma Ada Yang Bagus Bagus Kadang Kadang Nyelip Muncul Di Samping Itu Ada Sample Gambarnya Baru Diklik Ternyata Diputan Nah Seorang Anak Ingusan Tega Mencabuli Anak Tengesan Sudah mentok Sudah habis Oke Setelah Saya Baca Komentar Yang Hampir Seribuan Jadi Ada Banyak Sekali Komentar Dari Teman Teman Yang Memang Saya Setuju Sangat Setuju Sekali Bahwa Youtube Itu Bisa Memberikan Kita Banyak Ilmu Banyak Kita Bisa Dapat Tentang Masak Tentang Tutorial Atau Bahkan Saya Sendiri Memperbaiki TV Atau Memperbaiki Peralatan Elektronika Lainnya Saya Juga Kadang-kadang Belajar Di Website Kita Bisa Cek Langsung Datasit Kalau Di Youtube Kita Gak Bisa Cek Datasit Akhir Denger Rampat Untuk Pemenangnya Jadi Ada Dua Jadi Saya Akan Memberikan Satu Buah Projector Dan Satu Buah ISR Matter Pemenang Yang Mendapatkan Projector LED Yang Saya Bongkar Di Video Sebelumnya Itu Adalah Yang Comment Di Layar Ini Jadi Dari Semua Komentar Beliau Ini Adalah Pengkomentar Yang Paling Niat Jadi Sampai Dienter Dikasih Numbering Dan Untuk Yang Mendapatkan ISR Matter Gratis Komentarnya Seperti Ini Oke Untuk Yang Pemenang Silahkan Komentar Di Video Ini Dengan Hashtag Dwi Arsana Jadi Hashtag Dwi Arsana Baca Baca Keterangan Video Ini Biar Nggak Videonya Lama Mungkin Segitu Aja Dulu Besok Lanjut Atau Mungkin Nanti Saya Akan Review TP Link Ini Kita Akan Gunakan Untuk Menembak Wifi Ya Gitu Aja Tidak 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 Tidak